Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Robinson Siregar beserta jajaran melakukan kunjungan di Kabupaten Siak. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Siak, Ketua DPRD, Kepala Gencangsa Negeri Siak, FKUB, Perwakilan Basnas, Pimpinan OPD, Camat, dan sejumlah pimpinan BUMD. Dalam arahannya, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau menyampaikan bahwa tujuan kunjungan silaturahmi ini untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan dari BNN Riau berkaitan dengan implementasi INPRES nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi penjagaan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotik atau P4GN. Kegiatan-kegiatan kami berkaitan dengan implementasi INPRES nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi P4GN penjagaan pemberantasan penyalahgunaan gelap narkotika dan prekusor. Pihak BNN sangat peduli terhadap peredaran penyalahgunaan narkotika, sesuai pidato presiden pada tahun 2015 lalu bahwa Indonesia berada dalam situasi darurat narkoba, di mana kegiatan narkotika merupakan sebuah kegiatan ekstra dan disebut kegiatan lintas negara, di mana wilayah sebarangnya tidak hanya di kota namun telah menyasar hingga di tingkat desa. Beberapa daerah rawan dalam penyebaran narkotika memerlukan perhatian bersama dan membutuhkan penanganan yang komprehensif, mengingat Rio merupakan lokasi yang sangat strategis. Selain itu, berbagai langkah antisipasi terus dilakukan pihak BNN dalam memutus penyebaran narkotika, termasuk dengan sosialisasi dan membentuk program desa bersinar yang tujuannya adalah membentuk ketahanan yang kuat dari tingkat desa. Tim Liputan mengabarkan.